Lain dirunung malam menalai penderitaan kita langsung katakan, eh, dia ini sedang dihukum Tuhan. Waduh, orang sudah menderita dikatakan demikian kira-kira mendapatkan penghiburan atau justru semakin sakit hati. Masih ingat peristiwa di Lombok ketika terjadi tsunami di Lombok? Bersyukur ya banyak orang turut membantu, termasuk juga gereja GKI, menurunkan tim GKI untuk terjun ke sana ya. Termasuk Klasi Bantan, Tram, Sudangan, Serpong ke sana ya. Mereka mendapatkan banyak bantuan ya. Tapi ada hal yang membuat mereka sangat sakit hati ketika media-media masa mengatakan mereka itu mengalami tsunami sebagai makjab dari alam hukuman dari Allah. Mereka sakit hati sekali ya. Karena tadinya pemimpin mereka mendukung salah satu kelompok, tapi kemudian mendukung kelompok yang lain. Mereka katakan Tuhan sedang menghukum ya. Ketika mereka dengar seperti itu, tentu mereka sangat sakit hati sekali. Soalnya dikasih, jangan gampang kita menunduk orang. Ketika kita menunduk orang, ingat satu terunjuk menunjuk ke orang lain. Tiga terunjuk menunjuk kepada diri sendiri ya. Tuhan Yesus hendak mengajarkan mereka, jangan kira mereka lebih berdosa. Kamu juga, kamu harus bertobat ya. Tuhan ingatkan kita ya ketika kita mengenal anugerah Allah, sebenarnya kita seharusnya mengenal siapa kita. Ketika mulai berdrama tadi, kita diingatkan akan kasih Allah yang telah memberikan hidup kekal dalam Yesus Kristus. Hendak kita mulai daripada menyadari siapa diri kita. Kita adalah orang berdosa. Akhirnya mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan umpah dosa adalah maut. Ketika kita mengenal anugerah Allah, kita mengenal diri kita yang berdosa ini. Ketika kita mengenal diri kita yang berdosa ini, kita semakin menyukuri mengagumi anugerah Tuhan yang besar itu. Saudara, anugerah Allah buat kita sadar siapa diri kita dan membuat kita dapat semakin mengenal anugerah Tuhan yang besar itu. Saudara, di dalam pelajaran training penginjilan dulu namanya EA3, Evangelism Explosion 3, yang di gereja kita dimodifikasi dan kita namakan P4. Saudara, ya apa itu bukan pendoma pengalaman, pendoma pengamalan, Pancasila bukan saudara ya. Tapi bagaimana kita dibimbing untuk dapat mengandalkan pekabaran injil yang praktis. Saudara, ya saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus ketika saya mulu belajar, wah sebenarnya agak sederhana. Kebenaran al kita itu disampaikan dengan sederhana. Mulai daripada anugerah Tuhan. A, amati ya. A, anugerah Tuhan. Kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Memang kita mengomong. Karena kasih karungnya Allah kamu diselamatkan oleh imam. Itu bukan hasil usaha mu tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerja mu. Jangan ada orang yang memegangkan diri. jadi kita ingatkan, kita diselamatkan karena anugerah Tuhan kenapa anugerah? karena keadaan kita manusia adalah orang berdosa kita mengatakan semua orang berdosa dan karena dosa kita harus mengalami upah dosa itu maut itulah kondisi manusia dan manusia tidak bisa selamatkan dirinya sendiri tapi itulah membawa kita untuk menyadari akan Allah kita yang itu penuh kasih, penuh anguraka pada kita, tapi juga Allah yang adil Allah mengasih kita menyelamatkan kita, dia memberi anugerah kepada kita, tetapi kita orang berdosa, Allah adalah adil, adalah suci dosa harus dihukum, lalu Allah mengerikan jalan dalam krisis Yesus dia melalunya Tuhan Yesus Kristus, anak yang tunggal bagi kita itulah jalan bagi kita karena begitu besar kasih alakan dunia ini sehingga dia mengaluniakan anak yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepada yang tidak binasa, mereka mengalami hidup yang kekal dia berikan anak tunggalnya Yesus Kristus, itulah jalan bagi kita bagaimana kita menerimanya? yaitu melalui percaya kita harus percaya seperti dikatakan Jordan tadi aku percaya kita percaya, tapi percaya bukan hanya dengan murah saja tapi segera hati kita percaya berarti kita mau menerimanya supaya Tuhan dan Juru Selamat kita dan kita dibijinkan dia yang memerintah dalam hati kita bukan ego kita bukan si aku tapi Tuhan memerintah hatikan kita dan seluruh hidup kita seluruh hidup kita biar kita dapat menyadari anugerah Allah ya dalam hidup kita ketika kita mengenal anugerah Allah kita menyadari kebenaran kita sebenarnya orang berdosa tidak gampang kita menghakimi orang lain tapi kita akan dengan tunduk di hadapan Allah ini adalah hal yang penting sekali dalam hidup kita dan yang kedua sebenarnya anugerah Allah bawa kita dalam pertobatan Lukas 13.9-9 berbicara kepada kita juga pada saat itu Tuhan Yesus memberikan suatu perupamaan kepada orang-orang yang datang kepadanya rupanya ketika Tuhan Yesus memberikan penjelasan kepada mereka berkenaan dengan orang Galilea berkenaan dengan orang yang Yerusalem mungkin mereka belum begitu mengerti dan Tuhan Yesus mencoba untuk memberikan penjelasan yang lebih jauh kepada mereka melalui suatu perumpamaan lalu Yesus mengatakan perumpaan ini kepada mereka seorang mempunyai pohon arah yang tumbuh di kebun anggurnya dan ia datang untuk mencari buah pada pohon arah itu pohon itu tapi ia tidak menemukannya lalu ia berkata kepada penurus kebun anggur itu sudah tiga tahun aku datang mencari buah pada pohon arah ini dan aku tidak menemukannya teballah pohon ini untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma jauh orang itu Tuhan biarkanlah dia tunggu tahun ini lagi aku akan mencampul tanah sekelainya dan memberi pupuk keparanya mungkin tahun depan ia berbuah jika tidak tidak tebal sudah kita melihat di sini apa adanya kenyataan pohon yang tidak berbuah tetapi di sini kita dapat melihat adanya anggurah masih memberikan kesempatan untuk dapat menghasilkan buah ketika berbicara tentang buah arah Alkitab banyak tempat menggunakan pohon arah ini untuk melambangkan atau menggambarkan umat Israel ketika kita membaca dalam khosea pasal 9 disana orang Israel digambarkan sebagai pohon arah Mika 7 1 Yeremia 8 dan Yeremia 24 disana menggambarkan orang Israel orang Israel digambarkan seperti pohon arah tapi Alkitab juga menggambarkan orang Israel sebagai pohon arah yang tidak menghasilkan buah padahal Tuhan telah memberi anggurah kepada mereka seharusnya mereka menghasilkan buah buah pertobakan tapi mereka tidak tapi disini Tuhan Yesus mengajar kepada mereka agar mereka dapat bertobat sebab Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan anugerah Tuhan tidak mau mereka binasa karena begitu besar kasih Tuhan Yesus datang justru kepada umat Israel pada awalnya agar mereka bisa mengenal dan mereka bisa percaya Tuhan tidak ingin satu orang pun binasa di dalam 2 Petrus 2 Petrus pasal 3 Yesus 9 dikatakan Tuhan mau semua orang berbalik dan bertobat dia tidak tidak mengendaki orang binasa bisa dikatakan karena ia mengendaki supaya semua orang yang ada tidak binasa melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat soalnya kekasih ini yang Tuhan inginkan terjadi pada umat Israel juga pada orang-orang yang ada pada sini Tuhan mau adanya satu pertobatan apa ini maksud dengan pertobatan pertobatan itu mulai daripada hati hati yang mau ya tunduk kepada Allah merendahkan diri di hadapan Allah menerima Tuhan ketika orang-orang yang ada di Israel sedang berkumpul di situ mereka menyaksikan bagaimana murid-murid Tuhan Yesus yang dipenuhi dengan roh kudus mereka bisa berbicara dalam bahasa lain bahasa yang dipengerti oleh semua orang yang datang di sana padahal mereka dari berbagai negara dengan bahasa yang tidak sama bahasa yang tidak sama tapi mereka mendengar murid-murid berbicara dalam bahasa yang mereka mengerti ada yang kagum ada yang memuji tapi ada yang justru mengatakan mereka sedang mabuk oleh pada saat itu prasur-rasur pendiri dan Petrus yang menjadi jurubbicara menjelaskan kami tidak mabuk ini masih siap tapi kami menuruh kemudian dia berkorba kepada mereka setelah dia berkorba mendengarkan perkataan Petrus itu mereka akhirnya dikatakan hati mereka sangat terharu lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rastur-rasur yang lain apa yang harus kami berbuat perhatikan di sana katakan mereka sangat-sangat terharu artinya mereka digerakkan hati mereka digerakkan sehingga mereka bertanya apa yang harus berbuat dan Petrus mengatakan kepada mereka bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus dan Tuhan akan menyelamakan mereka dan Tuhan akan mengaluniakan roh kurus kepada mereka saya terkasih dalam Tuhan Yesus sangat penting hati dalam pertobatan harus dimulai dengan hati dan kita tahu hati yang bulu yang patah Tuhan tidak akan putuskan hati yang lemuh Tuhan tidak akan apaik tapi Tuhan justru mau kita datang kepadanya dengan hati yang lemuh dengan broken heart bukan karena putus cinta tapi sungguh-sungguh menyadari bahwa diri kita adalah orang yang berdosa yang seharusnya binasa yang seharusnya mendapatan pengumuman seberat-beratnya tapi Tuhan sudah beranggara kepada kita memberikan kepada kita hidup yang betal dalam diri mulai kematian yang telah selamatkan kita biarlah kita mau datang dengan hati yang digerakkan dengan hati yang hancur dengan hati yang benar-benar bertobat dihadapan Tuhan pertobatan dimulai daripada hati hati yang menyadari siapa diri kita hati yang sungguh-sungguh mau merendah dihadapan Tuhan ketika kita masih meninggalkan diri dihadapan Tuhan dengan hati yang sombong tidak mungkin orang bisa mengalami pertobatan ini dimulai dari hati kedua juga bertobat itu berkena dengan pikiran ada yang satu perubahan pikiran di dalam pertobatan itu kita berubah pikiran pikiran tadi dikuasai oleh dunia dikuasai oleh dosa dikuasai oleh kejahatan tapi berbalik kepada Allah pikiran yang dipenuhi dengan anugerah Allah berbalik kepada Tuhan pikiran kita persembahkan kepada Tuhan untuk melayani pikiran karena kita kenal siapa dia yang kita percaya dan kita mengenal dosa kita tahu bahwa Allah yang kita percaya tidak menyukai dosa padahal diri kita dalam dosa itu membuat kita mau bertobat berbalik daripada dosa kepada Allah dan itu bertobatan juga menyangkut suatu perubahan hidup memang kita diselamatkan karena kasih karunia Allah dalam FF2 dikatakan kamu dikanselamatkan karena kasih karunia bukan karena iman yang kamu terima dan itu bukan hasil usahamu bukan hasil perbuatanmu tapi kita sudah diciptakan baru dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik jadi persiapkan alam sebelumnya dia mau supaya kita hidup di dalamnya ada satu perubahan diselamatkan karena anugerah kita terima dengan iman tapi orang yang menerimanya itu mengalami berbeda antara kekristna dengan agama yang lain kepercayaan lain agama lain biasanya mengajarkan kita harus berbuat ini berbuat itu supaya selamat kita harus melakukan ini Allah kebajikan ini supaya kita bisa masuk sorga tapi ajaran Kristen berbeda kita gak mungkin dapat mengusahakan keselamatan itu atau hidup kekal itu atau sorga itu dengan usaha sendiri karena kita orang memperluasai tapi Allah sudah memberi anugerah kepada kita kita diselamatkan karena anugerah yang kita terima dengan iman bukan karena perbuatan kita bukan karena usaha kita tapi memberi yang alam tapi sebagai orang yang sudah diselamatkan kita harus melakukan sesuatu yang baik kenapa? karena kita sudah diperbahari kita sudah dilahir untuk melakukan dan Tuhan memberikan kekuatan modal dan pimpinan untuk melakukannya inilah bedanya kalau tadi saya dari orang yang bukan Kristen saya mengejar keselamatan dengan berbuat baik dan itu membuat saya frustrasi tapi dalam Kristen dalam ajaran Kristen akhirnya saya mengenal kasih karunia Allah yang membuat saya selamat saya diselamatkan karena anugerah tapi apakah saya bisa hidup dalam dosa tidak? karena saya sudah diperbahari justru saya melakukan yang baik supaya ukaman syukur dan kasih saya kepada Tuhan kalau dulu saya buat baik untuk selamat sekarang saya buat baik karena saya sudah diselamatkan karena anugerah itulah berbeda sebenarnya Agatha mengatakan barang siapa dan Kristus di arah cipta baru yang lama sudah bertahun sesungguh yang baru sudah datang dan sebagai orang Kristus yang berbahari Tuhan mau kita menghasilkan buah dalam hidup kita biarlah bukan tolong Tuhan pimpin kita dan hal yang ketiga anugerah ala membuat hidup kita berbuah Kristus mau agar kita dapat memiliki hidup yang berbuah ketika dia melihat kekuatan ala yang ada di kebun anggur itu tidak berbuah dia selalu agar terbang dia menceritakan tentang ilustrasi ini memajak orang-orang yang percaya pada saat itu dan juga pada saat ini agar hidup kita berbuah mungkin kita bertanya kenapa pohon arah kok bukan di kebun anggur tapi di kebun anggur betul gak ya Yesus mengatakan perumparan ini seorang mempunyai pohon arah yang tumbuh di kebun anggurnya di kebun anggur biasanya tanam apa tanam pohon anggur menghasilkan anggur tapi disini katakan seorang mempunyai pohon arah yang tumbuh di kebun anggurnya ya ada gak apa gak biasa ya tapi biasa pada zaman itu di dalam kebun anggur itu biasanya ada pohon arah yang juga melindungi siapa sepertinya orang tanam pada saat ini ya orang tanam misalnya pohon apa ya sawit ya ketika masih tumbuh ditekan-tekan tanam pohon lain nanti tomat ditekan supaya bisa menghasilkan misalnya atau orang tanam pohon yang kecil ada pohon besar sepertinya untuk melindungi itu biasa ya soalnya pada saat itu juga demikian di pohon anggurnya ada pohon arah sudah waktunya berdua Tuhan yang datang tak berdua dia tunggu tahun depan dia lagi masih belum berdua tahun berikutnya dia lagi masih berdua tiga tahun turut-turut tidak ada bua sehingga dia suruh apa yang diinginkan agar orang itu berdua saudara Tuhan Yesus juga memberikan perumpamaan dalam Yohannes pasal 15 Tuhan Yesus mengatakan akulah aku yang benar kamu adalah ranting-rantingnya kalau kamu tinggal dan aku dan firman itu di dalam kamu kamu akan berdua banyak di dalam aku kamu tidak buat apa-apa kalau kamu tidak berdua kamu akan dipotong dan seterusnya saudara kekasih yang Tuhan inginkan dari hidup kita orang percaya adalah kehidupan yang berdua tapi ada hal-hal yang dapat mengalangi sebuah pohon atau ranting berdua yang pertama kurang gizi kekurangan gizi dapat membuat pohon itu tidak berdua misalnya persediaan air kurang sari makanan tidak cukup pohon itu tidak bertumbuh dengan baik sehingga dapat tidak dapat menghasilkan buah yang baik demikian juga orang Kristen orang Kristen kita kalau tidak hidup dalam kasih Kristus kasih Kristus tidak memenuhi hidup kita maka kita tidak akan produktif secara sebelum Tuhan kalau firman Tuhan tidak memenuhi hidup kita kita tidak akan bertumbuh dengan baik akan kurang kita punya makanan yang sangat baik yaitu firman Tuhan Tuhan Yesus mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja tapi dari apa dari bakmi saya langsung tidak tapi firman Tuhan katakan manusia hidup bukan dari roti saja tapi dari setiap perkata yang keluar dari mulut firman Tuhan Tuhan sudah memberikan kepada kita firman yang menjadi daging yaitu Yesus Kristus dan yang firman tertulis yaitu Alkitab biarlah Tuhan tolong kalau kita mau hidup penuh gizi jangan lupa serapan pagi dengan firman Tuhan ada gerakan bacal kitab BGA ada suatu kelompok-kelompok kita bisa belajar firmanya selain ada gerakan untuk membaca firman kita bisa ikut membawa kita bertumbuh seperti pohon kalau mendapatkan sari makanan dari tanah yang baik dia akan tumbuh dengan baik dan buat demikian juga orang Kristen yang berakar dalam firman akan terus bertumbuh yang baik firman Tuhan katakan orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam dia akan tumbuh seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan yang tidak ayu daunnya yang menghasilkan buahnya pada musimnya tidak ayu daunnya apa saya perbuahnya berhasil suatu hari luar biasa ketika firman Tuhan senantiasa kita baca kita gak akan kurang biji yang kedua juga penyakit pohon ada penyakit bisa karena hama tertentu atau mungkin ada ular dan sebagainya penyakit demikian juga orang-orang Kristen dia gak bisa berbuah karena ada penyakit apa dosa kesalahan kejahatan yang dia tidak mau selesaikan di hadapan Tuhan ini membuat dia tidak bisa berbuah dengan baik Tuhan mau kita mengaku dosa menyesal kita bertobat menyingkalkan dosa dan juga hati-hati tidak matang tidak bertumbuh dengan baik dan enggak dibersihkan terlepas dari sumber hidup yaitu pokok anggur yang benar itu membuat kita tidak dapat berbuah dengan baik biar Tuhan tolong kita agar kita ingat Tuhan hidup kita bukan biasa-biasa saja tapi hidup yang berbuah bagaimana cara kita menghasilkan buah yang baik yaitu kita tetap tinggal dalam dia dan mengizinkan dia bekerja kita dan firman Tuhan menjadi satapan harian kita dan juga kita sangat lengkap pada dia dalam kehidupan doa kita rejik kita terus menggerakkan agar umat dapat memiliki kehidupan doa yang baik kita mau belajar seorang khususnya nanti kita juga ada maaf pujirah doa kita mau belajar yang terfirman dan doa biar Tuhan tolong kita agar kita dalam kehidupan kita kita tahu dua hal yang penting firman doa membuat kita dekat dengan anak kita di depan hidup kita berbuah dan akhirnya kita memiliki satu kehidupan yang relevant relevant dalam kehidupan kita di tengah keluarga di tempat berjalan di sekolah dan juga bagi masyarakat Tuhan mau kita memiliki kehidupan yang baik yang mengasihkan buah yang bisa dinimati orang sekitar yang relevant yang dapat menjadi berkat untuk itu mulai daripada diri kita kalau kita sendiri kering bagaimana kita bisa hidup menjadi berkat kalau hidup kita sendiri sakit-sakitan ya kan hidup spiritual kita begitu miskin sekali bagaimana kita bisa menjadi berkat tapi Tuhan sudah memberikan kepada kita kesempatan Tuhan sudah tebus kita dari dosa memberikan kepada kita hidup yang tetap hidup yang bawa hidup yang berkelipan dalam Tuhan Yesus Tuhan mau agar hidup kita berbuah berbuah dalam hal apa ketika kita membaca dalam firman Tuhan firman Tuhan mengajarkan kepada kita berapa macam buah yang dapat dihasilkan oleh orang percaya yang pertama adalah orang yang dibawa kepada Kristus orang yang membawa kepada Kristus itu adalah buah kita sebagai orang percaya kita bisa membawa orang-orang datang kepada Tuhan untuk percaya di dalam rumah ada orang-orang yang Tuhan Yesus bawa kepada Tuhan itu adalah buah buah yang dihasilkan bagi Tuhan adakah buah yang kita sudah bawa sudah berapa lama kita percaya kepada Tuhan Yesus ada berapa orang yang sudah bawa kepada Tuhan Yesus ingat pada saat ada orang berdosa bertobat ada sukacita di sorga mereka malah dari sorga bersukacita ketika itu bawa orang bertobat ada sukacita di hati kita waduh luar biasa sekali sudah dikasih dalam Tuhan Yesus membawa Injil kepada orang lain memang gak gampang orang kan selalu punya menerima dan kadang-kadang ditolak tapi ketika memberitah Injil kepada sebuah orang yang lapan menolak dua orang terima seharusnya bersyukur atau menyesal kalau punya beritahan kepada sepuluh orang delapan menolak dua terima bersyukur atau menyesal seharusnya bersyukur kalau seharusnya tidak memberitahkan Injil gak pernah dua orang gak ada yang bertobat bagus gak seharusnya gak pernah memberitahkan Injil gak pernah ditolak banyak juga cowok-cowok takut untuk menyatakan cintanya kepada hujan hati kenapa takut di tolak ada satu lagu yang menatakan melakukan yang baik saja gak cukup ada satu lagu ketika saya dengar bahasa tertarik dia menceritakan dia sebenarnya senang kepada baiklah kepada seseorang dia sudah lakukan yang baik yang baik waduh dia pikir ini sudah menjadi miliknya teman-teman baru dia lakukan yang baik tapi kemudian dia lihat temannya ini kan jalan sama orang lain sudah jalan sama orang lain dia baru tahu dia melakukan yang baik ternyata tidak cukup cinta itu harus di ungkakkan dia mengatakan aku bisa menggerakkan angin bisa menggerakkan tapi gak bisa menggerakkan kamu bisa bilang ya kamu gak menggerakkan karena kamu gak pernah mengungkapkan ketika jalan pada orang lain dia baru nyesel pernah terketerai kenyataan dia hanya di zona temen saja fried zone saja misalkan kasih dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen kita perlu menyatakan iman kita mulai kehidupan kita tapi kita juga perlu menyatakan iman kita dengan orang yang kasih tapi lebih daripada itu kita juga harus menyatakan kesaksian kita dengan pemberitaan menyatakan Yesus yang menghasilkan mereka membawa mereka berkumpulkan jadi kesaksian melalui presensi hidup kita ya charity lain kasih kita tapi juga programasi memberitakan kala baik ketika kita membawa orang percaya itulah buah kita juga kehidupan kudus kehidupan kudus itu juga adalah buah ya ala itu kudus dan adalah kamu juga kudus Tuhan mau kita memiliki kehidupan kudus yang diubahkan terus semakin merupakan Tuhan Yesus dan juga persembahan kita bawa ke para Tuhan itu juga buah kita dan segala pekerjaan yang baik melayani kita itu juga buah kita bisa melayani melayani banyak ya di gereja kita juga banyak kesempatan di tempat kerja di kuliah kita banyak kesempatan bisa melayani apakah kita mau melayani sesuai dengan kami kita ketika misalnya ada pengumuman untuk mencari orang bisa terlibat dalam si kebahtian komisi kebahtian kita penyambutan dan sebagainya apakah kita tergerak untuk dibina untuk melayani apa paduan suara seperti ini ya bisa mempersembahkan pujian paduan suara proskono bisa mengiringkan sehingga ibadah bisa berjalan dengan baik dan proskono hari ini saya lihat luar biasa ada genici juga rupanya mantan ketua umum kita setelah tidak jadi ketua umum jadi genici saya kasih kita bisa melayani sesuai dengan talenta kita mungkin dulu sekolah minggu kita punya kemampuan untuk mengajar bagaimana kita bisa mengajar begitu banyak anak-anak karena mereka masa depan gereja masa depan bangsa masa depan dunia bagaimana kita dapat mengajar mereka sejak kecil untuk bisa menang benaran menang Tuhan yang benar dan percaya kepada Tuhan hidup dengan benar so itu penting sekali anak-anak berumur dari kandungan sampai dia berumur 14 tahun itu adalah masa yang penting untuk kita pindah di sekolah minggu di rumah Jakoboda kita perlu ya orang untuk bisa melayan bersama-sama apakah selalu terbeban di dalamnya segala pekerjaan yang kita lakukan itu adalah buah hidup kita ya demikian juga mungkin ada yang mau suka drama saudara ya ya daripada sandiwara ya seperti yang itu saudara ya ya sandiwara gak jelas gitu ya saudara ya bisa sandiwara yang bisa jadi mereka luar biasa biar biasa biar Tuhan tolong kita juga buah bisa membentuk buah roh kudus ya yang nyata dalam hidup kita ya yang membuat karakter kita menjadi semakin indah di dalam Tuhan ya buah roh kudus singular ya tapi ada beberapa sisi di dalamnya beberapa rasa ya buah roh kudus itu adalah kasih sukacita damai sejahtera kesabaran kemurahan kebaikan kesetiaan kelemah lemutan dan penguasa wah indah sekali ketika orang membentuk buah ini kalau seorang punya suami yang punya buah roh itu dalam hidupnya kira-kira senang gak atau punya istri yang menampakkan buah roh itu dalam hidupnya kira-kira sukanya saya yakin kita sukanya punya suami waduh orangnya itu penuh kasih rakyat selalu senang suka cinta begitu lihat suami aja rasanya waduh surga begitu dekat damai sabar murah hati minta go peceng dapat go tial 500 ribu dapat 5 juta waduh murah hati sekali kadang-kadang ada suami gak murah hati mau istrinya tapi cantik suami seneng tapi cantik tapi belinya uang belanja dikasihnya pas-pasan gitu mau istri cantik tapi kalau macantik itu kan ada modal ya kan ya betul kan tapi cantik belum modal gak belum modal istriku kamu gini lihat bintang film ini waduh cantik beda ini kan berusaha istrinya sama ini bintang itu tapi cantik itu modalnya ude jadi istri saudara modalnya untuk bisa cantik ya bisa beli pakaian bisa beli buda bisa kesalah murah hati seorang yang murah hati yang baik setia kelemah lembut penguasannya demikian juga ketika punya istri yang lembut penuh kasih suka cinta padul luar biasa saya juga termasuk orang yang bahagia orang yang diberkati punya istri yang baik saya yakin banyak sebenarnya punya istri yang baik tapi bagaimana kita bisa jadi suami yang baik seorang bersyukur punya suami yang baik seorang juga belajar menjadi istri yang baik biar dalam hidup kita kita bisa menampilkan buah-buah ini itu adalah buah dalam hidup kita ada macam banyak-banyak macam buah yang saya sudah ajak kita bikinkan buah yang orang kita bawa kepada Tuhan buah yang kehidupan kudus bersama yang kita bawa kepada Tuhan bekerja untuk melayan baik buah kita tampilkan seharusnya hari ini kita bisa anugerah di dalam minggu prapaskan di tiga ini kita belajar berbuah dalam anugerahnya begitu besar anugerah Tuhan bagi kita jangan kita sia-sia tapi biarlah kita dapat syukuri dan kita dapat nyatakan anugerah kita dengan hidup yang baik mari kita datang ke depan Tuhan selamat menikmati terima kasih terima kasih